Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Kita update saham PRI Jadi bagi teman-teman yang Ingin saham perbankan Saham PRI ini salah satu saham yang Cukup bagus ya Dan stabil Dan harganya Kalau menurut saya masih murah Teman-teman ya Jadi nanti kita lihat Bagaimana potensinya Terus Kira-kira kalau masuk di harga sekarang Apakah sudah worth it Ataukah kita menunggu koreksi lagi Nah kalau kita lihat secara tahunan ya Saham PRI ini masih turun teman-teman ya Dibandingkan satu tahun yang lalu Satu tahun yang lalu menyentuh harga Mungkin sekitar 5.600an ya Sekarang masih 4.700an ya Masih ada range sekitar 1.000 poin ya Hampir 1.000 poin 9.000an lah Tapi kalau dari harga tertinggi Yaitu di 6.400 Ini masih Rangnya masih banyak ya Jadi 6.400 Dikurangi 4.780 Wah masih 1.620 poin ya Dibagi 4.780 Masih 33% Jadi kalau teman-teman mau Jangka menengah lah Paling tidak ya Satu tahun ke depan ya Ini masih Berpotensi 33% ya Sampai RI Ini masih ditambah dengan Dividend Sekitar berapa ini ya Mungkin dividennya 319 Dibagi 4.780 Masih tambah dividen 6% ya Jadi masih potensinya 40% teman-teman Untuk saham BRI Nah Memang Saham BRI ini Di antara saham Big Bank yang lainnya Turunnya paling tajam ya Jadi justru saat turun tajam Seperti itu Maka Kemungkinan Potensi profitnya Juga lebih Bagus teman-teman Nah Kalau kita lihat Secara Bulanan Coba kita Nah ini Saham BRI sudah naik Cukup tinggi Tertinggi di 4.900 Tapi 3 bulanan Masih turun 6 bulan masih turun 1 tahun juga Masih turun 3 tahun naik 5 tahun Naik tipis ya Jadi kalau Kita hold Saham BRI Dalam jangka Panjang 5 tahun Maka praktis Kita cuma dapat Dividendnya aja Sekitar 6% Di antara saham Big Bank 6% itu termasuk Bagus ya Terus Secara BBV Memang sudah Cukup tinggi ya 2,4 Bayarnya 11 Kalau kita Lihat news Beritanya ini Sampir ini Juga cukup Bagus ya Teman-teman Kita lihat Berita Saham BRI Ini kita tunggu Laporan keuangnya Teriulan kedua Laporan teriulan Kedua ini Bagus Nah ini Saham BRI Turun 2 hari Berturut-turut Jelang kinerja Semester 1 Ini laporan keuangnya Belum ya Teman-teman Dari sisi Realisasi Kinerja BRI masih mencatatkan Kenaikan laba 8% Per Mei 2024 Laba BRI Ditopang juga Oleh pendapatan Bunga bersih 5,5% Rasio kredit macet Yang tinggi Dibandingkan Bank lain Oh rasio kreditnya Lebih tinggi Kredit macet Masih Masih fase Uptrend Dengan target Harga sekitar 5.000 5.000 Cuan lebar Kalau 5.000 Coba kita cari Berita yang lain Nah ini Memang yang ditunggu-tunggu Itu laporan Kuartal kedua Teman-teman Jadi kalau laporan Kuartal kedua ini Bagus Wih keren Proyeksi PS kuartal kedua 2024 Big Bank BRI 94 BCA 110 UPS nya Diperkirakan Turun Sejumlah risiko External tersebut Yang kemudian Meningkatkan Beban Sejumlah risiko Dari perusahaan Dimana rupiah Sempat terjerembap Haliran dana asing keluar Beban provisi Jadi diperkirakan Turun ya Tapi nanti Apakah turun Beneran Atau enggak Ini coba Analisa Bloomberg Pekan ini ya Berarti Minggu ini ya Mengerti Dilan sampai 25 Juli Sekarang tanggal Sudah mendekati Laba BRI Diprediksi akan Meningkat Ini labanya Meningkat Teman-teman Nah ini kita Tunggu aja Laporan Keuangannya Kalau Kalau menurut saya Sih Hampir Big Bank itu Naik ya Teman-teman Tinggal kita Tunggu aja Beritanya Nanti Rupsi Masih lama ya Ini yang Dividen ya Karena Dividennya Sekitar Bulan Januari Dan Maret Masih lama Ini masih Juli Agustus September Masih 6 bulanan Ke Maret Juga Masih Panjang Net profit 15 Triliun Cash flow 49 Dividen Yit 6% Nah Menarik Ini Coba Secara Teknik 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 Masih Cenderung Terkoreksi Kalau Dia Mantul Ini Bisa Ke 5000 Tapi Kalau Dia Koreksi Itu Ke 4600 Masih Dinya Kurang Bagus Cenderung Cenderung Turun RSI Coba Stochastic Stochastic Sudah Mulai Bisa Cicil Beli Teman Teman Teknik Di ini sudah serantasinya kemarin sudah tidak ada kita lihat asing mulai jualan asing sudah jualan 600 ribu lebih tapi sebelumnya masuk hampir 1 jutaan 1 juta lot ini baru jualan sekitar 600 ribuan masih 300 ribu mungkin nanti masih tertekan ya kalau misalnya asing jualan lagi itu masih tertekan tapi dengan isu mendekatnya laporan triwulan kedua kemungkinan laporannya bagus ya ini kemungkinan naik tinggi teman-teman ya presentasinya lebih tinggi naiknya dibandingkan dengan turunnya ya apalagi kalau nanti globalnya bagus beritanya ini bisa ini lebih lebih berpotensi untuk naik oke itu dulu teman-teman ya untuk review saham PR ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam perinvestasi jangan terjebak di saham-saham gorengan jangan terjebak pakai margin ya lebih baik investasi saham itu pakai uang dingin ya sehingga kita enggak enggak terburu-buru untuk jual ya kalau kita pakai uang dingin itu bisa ditahan setahun dua tahun atau bahkan lebih panjang lagi itu lebih bagus pegang saham-saham seperti BRI atau Big Bank yang lain itu ya tenang lah walaupun dividendnya kecil ya kalau untuk dividend investing kurang cocok kalau dividend investing teman-teman pilih yang saham dividendnya besar oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh